Halo semua, disini Mishulia akan jelaskan kalian tentang rangkuman materi art and craft term 2. Nah, disini kita mau belajar tentang colors theory. Yang pertama adalah basic colors or primary colors. Ada tiga, yaitu blue, yellow, and red. Oke, disini kita pakai watercolor ya untuk term ini. Oke, yang kedua, kita mau belajar tentang secondary colors. Secondary colors itu adalah gabungan dari dua warna primary colors. Contoh, yellow and blue akan menjadi green. Oke, seperti ini contohnya. Sedangkan kalau blue and red akan jadi purple. Dan yang terakhir, kita mau eksperimen. Kita coba red and yellow. Jadinya orange. Nah, itulah secondary colors. Nah, untuk term ini kita fokus on water colors ya. Jadi, kita belajar dengan menggunakan water colors. Dan untuk term selanjutnya, kita akan belajar tentang hal yang lain. Oke, sekarang kita mau belajar tentang tertiary colors. Nah, tertiary colors ini adalah kombinasi dari satu warna secondary colors dan satu warna dari primary colors. Contoh, kita campur orange dan yellow. Itu warnanya akan berubah menjadi orange ke kuning-kuningan dan lain sebagainya. Oke. Nah, sekarang kita mau belajar tentang warm colors and cool colors. Pertama, kita mau review dulu untuk basic colors. Kita ada blue, yellow, and the last one is red. And the secondary colors, campuran dari warna primer atau warna basic adalah ada orange. Kemudian purple, dan selanjutnya yang terakhir adalah green. Oke, kita bagi menjadi dua. Ada cool colors and warm colors. Oke. Nah, proyek selanjutnya, ini adalah proyek yang akan kalian buat. Proyeknya adalah kalian hanya menggambar satu sesuatu, terserah apa saja, dan kalian harus mewarnai-nya dengan watercolor. Oke, ada dua jenis proyek. Kalian pilih salah satu saja. Kalian boleh yang pertama, menggambar, kemudian mewarnai dengan watercolor. Atau kalian boleh pilih salah satu worksheet yang sudah Miss Julia bagi ke kalian. Pilih satu saja, dan kalian hanya mewarnai. Jadi, terserah kalian, kalian mau gambar kemudian warnain sendiri, atau kalian mau pilih saja salah satu dari worksheet yang Miss Julia sudah kasih dan warnain. Terserah kalian. Nah, di sini Miss Julia menggambar cactus. Nah, di sini ada gradasi warm colors and cool colors untuk potnya. Untuk potnya, Miss Julia pakai gradasi dari warm colors, yaitu red, orange, and yellow. Tetapi untuk cactus-nya, Miss Julia pilih gradasi dari cool colors, tapi Miss Julia mix dengan sedikit yellow dari warm colors, ya. Jadi, itu ada green di situ. Light green and dark green. Oke, setelah itu Miss Julia harus outline dan dudel sedikit agar lebih terkesan menarik. Terima kasih untuk perhatian kalian. Tolong di-submit tugas kalian. Paling akhir adalah hari Kamis, jam 3 sore. Oke? Terima kasih semua. Bye!